Makanya tadinya yang dari harus baik, harus berbuat baik, jadi biasakan berbuat baik dan ya disitulah Selama-kelamaan panggilan hati, panggilan jiwa itu yang membuat saya menjadi relawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, samperasun wargi Unpas Di Unpas Talk kali ini, Novi bakal nemenin wargi Unpas buat ngisi Unpas Talk Yang mungkin topiknya bisa penting, bisa gak terlalu berat-berat lah ya Tapi bisa menginspirasi wargi Unpas yang ada di rumah, atau di kampus, atau dimanapun wargi Unpas nonton Pastinya Novi gak sendirian, karena bakal ditemenin sama narasumber yang penting, terus inspiratif Dan juga bisa ngasih wawasan luas buat wargi Unpas nih Namanya Kang Taufik Anugrah, atau biasa akrab dipanggil Kang Opik Beliau ini merupakan relawan pramuka peduli, kuarcap, atau misalkan kuarda Jawa Barat gitu Nah langsung aja kita sapa orangnya ya, pasti kepo kan, langsung aja ya Halo Kang Opik Halo Nah aduh, deg-degan ya kalau misalkan ngomong sama orang penting teh gitu Karena gak biasa ngomong sama orang penting, tapi memang gitu Nah Kang Opik nih, Kang Opik kan masih mahasiswa Unpas nih Nah terus kalau misalkan masih mahasiswa Unpas, berarti masih kuliah dong ya Nah masih kuliah, tapi jadi relawan juga di luar Kayak gimana sih ceritanya, kenapa bisa jadi relawan di luar, tapi statusnya masih mahasiswa kampus gitu Boleh diceritain dulu? Oke oke, agak ngelebar dulu dikit ya Iya boleh Jadi sebelumnya, sebelum ke relawan kemanusiaan ini, saya bergerak di relawan kayak tentang relawan lingkungan Terus relawan yang sadar hukum dan lain-lain Namun seiring waktu, makin kesini kan makin banyak alam yang rusak dan berisiko mencelakai atau menjadi bahaya untuk sekitar kita Dari situ juga ya mulai berpikir dan tergerak gitu Kayaknya harus turun tangan langsung Terus satu waktu 2018, ibu saya kebetulan di Konis Kanker saat itu Saat itu masih berkuliah, banyak praktiku maksudnya Di situ saya sadar kalau, saya kalau misalkan berdoa sendiri kayaknya gak kuat juga nih Saya cuma minta waktu itu ke Allah, ya Allah boleh gak misalkan saya berbuat kebaikan Kalau berbuat kebaikan itu ada satu pahala yang Allah anggap saya ikhlas Tolong jadiin penggugur penyakit dari orang tua saya Yang tadinya awalnya ya berat sih ya lagi kuliah terus harus pulang pergi ke rumah sakit gitu kan Terus ngeliat kondisi ibu, kayaknya masih juga banyak orang yang lebih butuh Karena di rumah sakit tuh lihat kanan kiri kan ya tau banyak yang segitu Kayaknya ya panggilan jiwa ada di situ tuh Yang awalnya harusnya dari hati itu bilang harus berbuat baik, harus berbuat baik Jadi biasakan berbuat baik, biasakan berbuat baik Nah dari situ jadi kecil lah Kalau misalkan kesalahan di jalan ya dibantu ada apa Seiring waktu saya rasa harus di up nih Makanya ya udahlah Karena harus di up ya saya belajar spesialisasi yang lain seperti medis dan lain-lain Sekalipun saya masih berkuliah, saya sadar ke depannya Bukan hanya ilmu kuliah yang akan dipakai Tapi ya ada ilmu yang di luar kuliah ini yang akan jadi saya pakai di masyarakat Makanya sering waktu ya saya ambil pilihan Kuliah tetap berjalan ya relawan pun harus Karena relawan itu pilihan ya bukan karena gak ada pilihan gitu Karena hakikatnya kalau misalkan mahasiswa itu pasti kembali lagi ke masyarakat ya Iya yang tridharma Terus berarti opik ini Saya manggilnya opik aja ya Boleh boleh Jadi opik ini mungkin mengikuti atau misalkan jadi relawan ini karena mawan sendiri ya Atau misalkan gak ikut-ikutan temen karena ah temen ini ada yang ikut misalkan Jadi ikut juga gitu Ya yang jelas karena ya tadi panggilan jiwa Kalau udah panggilan jiwa dan hati oke ya pasti oke gitu Gak ada ngeliat yang lain Wah mereka nolong saya harus ini Gak sebenarnya tadi awalnya karena Terlihat keadaan ibu Ya keadaan ibu saya gak mungkin nih kalau doa sendiri tapi saya percaya Allah itu gak tidur makanya Saya harus berbuat baik minimal Kalau orang lain berdoa yang baik untuk saya semoga pahala kebaikan ini untuk Meringankan penyakit ibu saya saat itu Makanya saya ikhtiar aja luruskan niat saya Makanya tadinya yang dari harus baik harus berbuat baik jadi biasakan berbuat baik dan ya disitulah Selama-kelamaan panggilan hati panggilan jiwa itu yang membuat saya menjadi relawan Ya sih menjadi relawan Iya dong Nah terus sebelumnya nih ada gak sih kayak kan kalau misalkan sebagai mahasiswa nih Bahkan mungkin dari kecil juga ada aja bersinggungan pendapat sama orang tua Gak boleh nih kamu sibuk terus kuliah yang bener misalkan nih Kalau misalkan dari opik sendiri ada gak sih kayak gitu-gitu dari orang tua? Pasti ada Ada Karena jujur saya anak tunggal Oh anak tunggal ya Saya anak tunggal apalagi laki-laki itu agak berat ya kalau di ini kan Terutama khususnya kita yang Sunda gitu Ya tadi sebenarnya kalau hal yang tadi itu cara komunikasi kita sih dengan orang tua Kalau kita bisa nanemin ke diri kita saya udah bisa jaga diri nih Saya udah bisa bawa diri kita ya kasih kepercayaan bahwa ini saya niatnya ibadah Kalau misalkan saya tidak pulang pun semoga ini syahid Ya orang tua namanya anak tunggal kan berat ya Apalagi udah diomongin kayak gitu ya Iya Tapi ya kita gak ada yang tahu setiap kita melangkah keluar pun sudah banyak risiko yang menanti Makanya yaudah saya bilangnya kayak gitu Ya sudah orang tua karena bandelannya saya yaudahlah Ya udah silahkan Saya percaya kalau doang orang tua itu mustahab Makanya saya cuma sebelum berangkat ya tolong doain Apapun itu kejadiannya Semoga ini pahala Udah gitu aja Pasti ada intinya Orang tua itu kalau gak ngijinin juga pasti ngedoain anaknya kan ya gitu Di belakang lah gitu Ya pasti Tapi ya banyaklah dramanya Iya sih Kita ngeyakinin orang tua itu susah banget Kayak beda lagi sama kita ngeyakinin orang lain kan Kalau misalkan ngeyakinin orang tua itu Orang tua bisa jadi di hati kecilnya misalkan yakin dan percaya sama anak-anaknya Tapi banyaklah khawatiran-khawatiran yang menutupi itu gak sih kan gitu Khawatir pasti ada namanya juga orang tua ke anak Tapi ya kembali ke cara kita memberi kepercayaannya Bahwa kita bisa bertanggung jawab atas diri sendiri gitu aja sih Karena orang tua pun kalau kitanya sudah bisa mawas diri Sudah bisa membawa diri Insya Allah Kayak gitu Ya sih yang penting saya yakinin orang tua ya Iya Nah terus kan tadi kuliah juga Sambil kuliah Sambil jadi relawan Gimana sih cara opik gitu Kalau misalkan banyak tugas kan Opik jurusan apa? Teknologi pangan Teknologi pangan ya Seperti yang mungkin wargi Unpas juga udah tau Kalau misalkan anak-anak teknik itu banyak praktikum Banyak tugas gitu Nah ngimbanginnya sama kegiatan di luar sebagai relawan itu kayak gimana gitu? Ambil prioritas Maksudnya Kalau misalkan gak melulu Bencana itu kita harus turun Tapi ya tadi Kalau kita bisa turun Dan kita bisa meringankan keadaan di situ ya Ayo ambil aja itu Berangkat ke bencana Karena buat saya ya Karena ketika saya mulai aktif-aktif di bencana itu kan menjelang ke pandemi juga Tapi ya banyak lah pengalaman yang lucu juga ketika Besok kuliah Ini masih di lokasi bencana itu harus gimana? Ya banyak juga sih kayak gitu Berarti kalau prioritasnya itu lebih ke kayak Mana yang lebih urgency mungkin ya? Ya karena itu pilihan Itu aja sih Yang penting tetap kejalanin dua-duanya ya Kang ya? Ya Bismillah Aduh kadang akang, kadang opik Nah terus katanya nih Dengar-dengar opik ini punya spesialisasi untuk mencari orang hilang Nah dukun dong Kalau doi hilang gak usah nanya ke orang ya Bisa cari sendiri gitu Nah kan spesialisasi mencari orang hilang Apakah itu ada pendidikannya Atau berdasarkan pengalaman dari waktu ke waktu aja? Oke Jadi kan saya udah kasih gambaran nih ya Bahwa saya sadar ketika saya mau menolong orang itu Jangan sampai saya mencelakakan orang gitu Otomatis saya harus punya ilmunya Kalau medical first responder tuh kayak gimana Terus kalau misalkan saya pencarian pertolongan Karena saya dari ujung berung kan rumahnya nih Di atas Di sana gak jauh dari Manglayang juga kan Masih ada hutan Ya otomatis Di sana kategorinya jungle rescue Saya harus menguatkan materi disitu Tapi ya karena ya tadi dinikmati aja Kalau menurut saya mah Apapun itu mencari ilmu mah Karena ilmu gak harus selalu di kampus Di luar pun bisa jadi sumber ilmu yang lain Nah spesialisasi ada Saya jungle rescue dari Basarnas dan Wanadri Terus medical first responder juga Sama dan lain-lainnya Kalau menurut saya itu penting Ada spesialisasi Upaya untuk memperingan kita ketika di lapangan Kita mau berbuat apa, mau bertindak apa Jadi jangan ke lapangan tuh malah jadi nyusahin orang Oh iya sih Jangan sampai datang ke lapangan Tapi kita bingung mau ngapain gitu ya Oh iya dong Kita kan bukan mau wisata bencana Wisata bencana mah mending ke musim aja kali ya Nah terus kan kan kayak tadi Akang juga banyak belajar Spesialisasi kayak gitu Terus pastikan kalau pertama kali melakukan Ada rasa kayak gak percaya diri Atau misalkan deg-degan nih gitu Kalau misalkan pas turun ke lapangannya gitu Karena kan kadang teori-teori itu Bisa jadi di lapangan tuh Ada aja yang gak sesuai gitu Gimana tuh kan cara mengatasinya gitu Nah Kalau menurut saya Lebih baik Kita Anggaplah 40-60 60% di lapangan 40% materi Kenapa demikian? Karena kasus yang terjadi di lapangan itu Gak melulu seperti teori Tapi Teori itu adalah Jadi pedoman atau pakem yang kita pakai Ketika di lapangan Supaya kita tahu Mana batasan yang boleh dan tidak boleh Kita lakukan Terus kemudian kalau misalkan Ya di lapangan itu kan Banyak hal-hal yang tidak bisa terpikirkan Ini kok gak sesuai? Ya itulah fungsinya kita untuk bisa improvisasi Karena improvisasi itu Ya didasari dengan materi Kita bisa menyesuaikan Kalau menyesuaikan gitu Jadi kadang-kadang walaupun gak sesuai juga Tapi 40%nya itu pasti dari materi ya kan? Kalau misalkan Kita gak membekali apa-apa Itu juga berat ya? Susah gitu di lapangannya Nah Karena kan Menolong seseorang pun ada aturan hukumnya ya Jadi Kalau kita mengerti Ilmu tentang pertolongan pertama Tapi tidak menolong seseorang Itu ada hukumnya Nah kalau misalkan Lebih parah juga Kalau kita asal-asalan Karena akan menyebabkan nyawa hilang Makanya tinggal Kalau kita sadar Kita belum mampu Lebih baik Kita cari pertolongan orang yang lebih mampu Tapi Jangan sia-siakan golden time Untuk menyelamatkan nyawa orang Kayak gitu sih Walaupun kita gak tahu Tapi jangan diem aja gitu ya Ya Tapi cari orang yang lebih bisa membantu Betul Kita cari upaya yang lain Supaya kita bisa menyelamatkan Orang lain juga Nah kan dari sekian bencana-bencana Alam mungkin ya Yang misalkan Ofik ini pernah terjun langsung Ada kan kayak korban jiwa Terus ada juga kan Evakuasi jenazah nih Apakah Ofik pernah Mengevakuasi jenazah? Pernah? Kan kalau misalkan Saya orang awam nih ya Denger kata jenazah Atau mayat tuh Merinding-merinding Disko Gimana gitu ya Kayak Serem Terus Takut Karena kan kadang-kadang Korban bencana tuh Apa ya Kayak fisiknya tuh Udah kayak ada yang berubah Ada yang masih kayak gitu Nah Apakah Ofik gak takut Terus kayak gimana Cara Ofik Membiasakan diri Dengan keadaan-keadaan Untuk mengevakuasi jenazah? Oke Bermula dari Saya Pramuka Di sana itu Ada Poin SKU Asal kecekapan umum Itu Di poin agama Gimana Agama saya Islam Gimana cara kita Bisa Memulasarkan jenazah Atau Mengurus jenazah Sedari nol Dari mulai Memandikan Dan lain-lainnya Sampai Mengkabani Dan mengkuburkan Itu ada poin Di Pramuka Itu ada pengujiannya Bermula dari situ Saya belajar Bagaimana mengurus jenazah Jadi saya Tahu Seperti apa Kemudian Ketika Pertama Menangani jenazah Yang saya Tempel itu Maksudnya itu Yang saya pelajari itu Dari dokter-dokter Inafis Ini saya harus Gimana Minimal saya Tukang Bawa kantong jenazahnya Oke lah Dari situ Saya belajar Ternyata Seperti ini Seperti itu Kebetulan Di Pramuka Ada Satuan Karya Tentang Ya CPTKP itu Tindak pertama Kejadian perkara Nah dari situ pun Diajarin tentang Gimana Ngecek sidik jari Dan lain-lain Ternyata Ya Allah Ngasih rejekinya Berurutan Saya ngikut ini Ngikut ini Ternyata Di sini Ngurus jenazah Ya Wah Ngeri juga Awalnya Ya Pertama nanganin Kecelakaan Yang kegilas kereta Pernah Yang apapun itu Tapi ya Dari situ ya Bukan berarti kita Untuk melihatkan Wah Gimana gitu Rasa takut Jiji Gimana Tapi mereka pun Manusia Kita Pelakukan selayaknya Manusia Bedanya mereka Sudah tidak bisa Merespon lagi Jadi ya Pelakukanlah Korban itu Sudah Meninggal Atau apapun Itu kondisinya Selainnya mereka manusia Gitu aja sih Kalau misalkan Yang paling parah Sejauh ini Efakuasi jenazah apa Korban apa Yang Sejauh Sebenarnya Hampir semua kategori Ada parahnya Ada parahnya Baik Longsor Banjir Terus Ya apapun yang tadi Saya barusan sebut Tergantung Kalau misalkan Yang ditertimbun Longsor Berapa lama Si kondisi jenazah itu Dan Berapa banyak Obstacle yang akan Mungkin menimbun Si jenazah itu Nah itu yang Dipertimbangkan Karena semakin lama juga Berarti kondisinya Semakin parah mungkin Kalau misalkan Pernah nemu jenazah Yang tidak dikenali Identifikasi Banyak Itu berarti Cara Mengetahuinya itu Gimana Nah itulah tugas Kepolisian Dan tim INAVIS Jadi cuman Sekedar evakuasi Jenazahnya aja Kalau dari pihak Kopik gitu ya Karena Untuk mendapatkan Lisensi manajemen Of the dead Atau MOTD Itu kan Ada sekolahnya Dan gak gampang Orang bisa Belajar disitu Makanya Kalau bisa pun Saya pengen Tapi Sejauh ini Materinya saya tahu Tapi kan Secara Kualifikasi Saya belum punya Nah itu doang Jadi Kembalikan lah Ke yang berwenang Nah terus Kan dari sekian Banyak bencana nih Kalau saya pernah Baca dan dengar Dengar Opik ini Pernah menjadi Komandan medis lapangan Di Bencana longsor Sumedang Benar ya Nah boleh diseritain gak sih Pengalaman-pengalaman Disana kayak gimana Terus Yang bikin Opik gak bisa lupa Oke Ya Awal mulanya itu Karena disana Kejadiannya Malam Dalam artian Kejadian pertama itu Asar Asar Longsor tuh Menimbun beberapa rumah Nah Longsor kedua itu Terjadi jam 5 Tampak disadari Tapi orang yang di atas Di komplek SBG Tahu itu ada longsor kedua Nah longsor besar itu Longsor ke Tiga keempat Dari kanan kiri Dimenimbun Saat itu Kondisi jam 7 Itu dimana Orang-orang Sedang mendata Siapa yang tidak ada Dan siapa yang Dinyatakan hilang Saat itu Dan dimana Disitu tuh Sedang banyak orang Itu Orang-orang yang menonton Ini jadi pembelajaran ya Buat kita semua Karena Bencana itu Akan mungkin Terjadi susulan Makanya Kalau ada bencana itu Jangan jadi tontonan gitu Lebih baik kita mawas diri Sadar Kalau itu lokasi bencana Jangan mendekati Ya Harusnya kita sadar Kemampuan kita Kalau kita gak Menggunakan alat pelindung diri Lebih baik Kita menjauh Nah Musibah kemarin itu Kenapa banyak Sampai 40 orang Yang bertimbun Karena Ya tadi yang nonton Di hari pertama pun 11 Jenazah yang Ditemukan Itu tuh Karena Kenapa bisa Yang tadi Saya koordinator di lapangan Karena ya Saking kreditnya disana Bahkan hari pertama pun 900 orang Saking kreditnya tuh Dalam arti kan Orang pengen nolong tuh Karena Indonesia kan Termasuk kategori yang Indonesia tuh Negara yang dermawan Saking dermawannya Semua tuh 900 orang Tapi lempatnya kecil gitu Ini menolong gimana Akhirnya difilter Sesuai kualifikasi Masing-masing Pilihlah disitu Sebenarnya Saya hanya Mengkoordinator Bagaimana ya tadi Pengkondisian Pengangkatan jenazah Masuk ke mobil jenazah Sampai puskesmas Sawah dadap Sampai sana Mengamankan Bila mana ada Relawan yang luka Sakit Saya arahkan ke tim Yang kesehatan Di pos Seperti itu Saya jadi Penyambung komunikasinya Termasuk menjaga Supaya Relawan tuh Menggunakan Hasmat APD Lengkap gitu Jangan sampai Enggak Kalau enggak Mundur Keduang sih Karena bahaya juga ya Karena Logikanya gini aja Jenazah itu kan Genetikanya sama Sama kayak kita Jenazah Maksudnya jenazah manusia Sama Mungkin kita gak sadar Di antara tubuh kita tuh Ada luka Yang menyebabkan Itu jadi media Masuknya bakteri Dari jenazah itu Ke kita Dan akan berisiko Kalau misalkan Sudah infeksi Bisa Mungkin jadi diamputasi Karena pernah terjadi Seperti itu Ada Orang-orang Relawan juga Pernah terjadi Pernah Maksudnya Kayak beresiko Banget ya Nah Itulah pentingnya Sebelum memulai sesuatu Kita mengawalnya Dengan ilmu dulu Kayak tidak mencelakai diri Minimal Nah kalau hal-hal Kayak tadi kan Bisa Diantisipasi ya Misalnya kayak tadi Pake Baju atau Peralatan Yang mendukung Tapi kalau misalkan Opik sendiri Ketempat saya gitu Yang sudah terkena bencana Banyak juga kan Tadi cerita-cerita Kalau misalkan Ada longsor susulan Atau misalkan Gempas susulan Opik sendiri Ada gak sih Perasaan yang Takut Ketika datang ke sana Ternyata ada bencana Susulan gitu Cara mengatasinya juga Kayak gimana gitu Karena kan Itu gak bisa Susah diantipasi gitu Setiap berangkat itu Kalau misalkan Kita turun ke lapangan itu Ya Seakan Kita Ya saya itu refleksi Bahwa kematian ada Di depan mata Makanya saya bilang Ke orang tua ya Kalau saya gak pulang Ya sudah Mungkin ini Sahit Dalam artian Ya tadi Saya harus luruskan Niat dulu Karena Jujur Semua beresiko Bahkan Kemarin pun Ada musibah Yang menyebabkan Satu orang meninggal Di Cianjur Yang sedang Membongkar Puing-puing rumah Dia kan tertimbun Menyebabkan meninggal Nah itu bahayanya Kita gak ada yang tahu Kapan Dimana Seperti apa Bencana dan bahaya itu Pasti mengintai kita Kadang mungkin Lagi jalan doang juga ya Bisa jadi Atau misalkan lagi Ngelaksanain hobi kita Gak ada yang Ya Kayak gitu Nah terus Tadi ini Menyinggung-menyinggung Masalah Cianjur nih Berarti Opik menjadi relawan Juga disana Ya Kalau misalkan Menurut Opik Ketika pengalaman Disana itu Apa yang paling sulit Opik dan teman-teman Lakukan ketika Evakuasi disana Jadi di Cianjur itu Yang terdampak Cukup besarnya Di area Cugenang Cugenang itu Ada beberapa Kebelas Desa Tukluran Itu Disana kan Jalannya kecil Sedangkan Saat itu pun Hampir Sebagian besar Orang Lebih berfokus Evakuasi Tapi tidak Mempikirkan Tentang area Yang sekitar Akan Ya seperti Yang tembok Yang menghalangi jalan Dan lain-lain Hari pertama itu Pas hari kejadian pun Sebenarnya Ada cerita unik Di balik Cianjur ini Kalau buat saya pribadi Itu ada kesannya Jadi sehari sebelumnya itu Saya ikutan Lari nih Jabar Internasional Marathon Kebetulan Saya lagi lari Pagi-pagi Handphone saya itu Disaku Saya pindah jalur Mau ke kanan Nah tiba-tiba Gak tau kenapa Hapai saya Jatuh Ada motor tuh Ngelewat Kelindes Ya udahlah Ya rusak Ya rusak Kelindes motor Segitu Udah kelindes Ya kalau saya sih Ya udahlah Gitu Karena hari itu pun Saya jadi perwakilan pramuka Untuk musyawarah daerah Di Relawan Sejawa Barat Ya udahlah Saya musyawarah dulu Pulang malam Entah kenapa Sebenarnya saya santai Lusanya Ya besok dan lusa tuh Saya santai Nanti aja lah Saya benerinnya Tapi Setelah turun tangga Akhirnya harus sekarang deh Yaudah saya sekarang Saya nyervis nih Ke tempat service hape Di Jalan Purnawarman Nah Pas gitu Service Saya bilang Ke tukang servisnya Saya minta tolong Ini bisa ditunggu gak Dicek dulu ya Dicek Ternyata gak bisa ditunggu Harus nginep hapenya Harus nginep Saya bilang Boleh gak ditunggu Saya gak tau kenapa Saya punya piling Kayak saya harus keluar kota Tapi gak tau apa Tapi gak bisa Tolong dong Lebih cepet Besok pagi gak bisa Yaudah deh Paling awal Yaudah Jam Dua Oke Besoknya Saya kegiatan Pulang dulu ke rumah Makan tuh Makan siang Dikasih tau sama ibu Ik ada gempa Gempa dimana Cianjur Cianjur Gempa Berapa 5 koma Bentar-bentar Cianjur Saya nyalain TV Pas ngeliat Dampaknya ternyata besar Jamnya 13.21 Saya masih inget Aduh Rinding nih Gimana HP gak ada ini Kata ibu Udah Kalau berangkat Berangkat aja Tapi Pasti udah curiga banyak Yang nelfon Ternyata Yaudah Kopi ngambil HP dulu Saya sekalian ngambil Tabungan saya Ngambil HP service saya Pas Ngambil Gimana Masih bisa Oh ini harus ngidap lagi Lama Sudah terima kasih Saya beli HP baru Dengan tabungan saya Serius Serius HP yang lama ditinggal HP Ya dibawa Oh Akhirnya HPnya dibawa Saya simpen di rumah Bismillah Bu Kopi berangkat Berangkat Udah Mali Nyampe Malem Ketika HP itu Yang Makanya saya bilang ke Sandu Itu HP bencana Karena pertama nyala Dan pertama digunakan Untuk bencana Pertama nyala Terus saya registrasi Gini-gini-gini Langsung buka not Yang saya lakukan adalah Mencatat lokasi-lokasi Yang terjadi Atau terdampak Karena Jujur Lalu lalang ambulan Tuh gak beres-beres Sampai jam Pulu malam tuh Pusing Kedengaran ambulan Tapi saya fokus Karena lampu Lampu kan Listriknya padam Jadi ya Yaudah Ketika itu Listrik menyala pun Di lokasi saya Di Kuat Cepcaan Youtube Jam 11 malam Ketika listrik nyala Saya langsung buat lah Bentuk administrasi Pos pramuka peduli Itu upaya nanti Yang mau bergabung Bisa langsung diwadahi Makanya ketika Karena Kalaupun saya memaksakan Harus ke Pendopo Itu Kredit sekali Makanya Saya mengambil keputusan Dengan tim Udah Kita bikin sistem Buat besok Pergerakan Ya dibikin Gimana Karena kami Dari daerah Ke Cianjur Ya Tuan Rumah tetap Cianjur Tapi kami bantu Kelola Nah disitu Hari pertama Kita pun hari pertama Itu ke Gasol Yang kalau mungkin Jadi familiar Dan banyak dikenal ya Daerah Gasol Nah disitu Di Bangun kereta Kita menggunakan motor Dari ketika kita berangkat Pagi-pagi itu udah banyak Keluarga yang Masih minta tolong Dalam artian Masih tertimun di rumahnya Oh kedengeran itu suara-suara Kedenger banget Bahkan Ketika saya Ngelewat jalan pintas pun Ada yang Sedang Dimaaf Sedang dimakamkan Oleh keluarganya sendiri Jadi Ya lihat Ngeri sih kanan kiri itu Rumah Hancur gitu Ini ada orang Ada indikasinya Kita bantu Tapi karena Udah kebanyakan orang Kita tinggal Cari lagi Assessment Ke yang lain Kita Hari pertama itu Mengupayakannya assessment Karena Yang saya takutkan Adalah terjadi gempa Susulan Dan memang Hampir setiap hari itu gempa Nah Hari kedua pun Sampai hari ke 15 ya Kita disana Bertugas ya Ada gempa terus Selama 15 hari disana Ada gempa terus Karena saya Fokusnya Tidak hanya di Cluster pencarian Tapi di Post juga Bagaimana Pendistribusian Gitu sih Jadi di Selang-selang Kalau Sekarang udah Sekiranya aman Ya sudah Langsung ke post Ternyata belum Ini Bahkan Gempa itu Ya pengalaman uniknya Kalau di Cianjur Jam 1 malam Hari keberapa ya Tidur tuh kayak kelempar-lempar Iya Karena Deket dari daerah saya Saya tidur di Aula Gornya Kayak pake trampolin Deng Apaan tuh Gempa Semua jadi atlet lari Keluar pintu Saking paniknya Ya Allah Segininya gitu Tidur jangan Tidur jangan Udahlah Besok tugas tidur lagi Jam 3 tuh Gempa lagi Udah tenang ya Tidur juga Gak tenang Jam 3 gempa lagi Yang lucunya Ketika jam 5 gempa Semua udah kayak posisi mulari Tapi Itu bukan pengalaman bagus Tapi ya Ada cerita Mengelitiknya gitu Bukan pengalaman bagus Ya masa Gempa bagus Tapi ya Jadi pembelajaran Karena itu kan Ternyata Cugenang tuh Jadi cesar baru Makanya Wah Cianjur juga punya cerita Tersendiri lah Kalau diceritain Kayaknya Panjang sekali Cuman Itu yang Kalau dari Cianjur itu Ya HP bencana ini Ya ternyata Saya salah curhat orang nih Saya salah curhat Malah masuk ke media Media nasional Oh iya Wartawan ternyata Iya Saya kira orang biasa Lagi ngopi Wartawan Jadiin berita Jadi HP bencana Oh ininya Highlightnya 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 jadi Relawan promuka peduli Dan HP bencana Kayak gitu sih Tapi ada positifnya juga ya Akhirnya Iya Tapi nih Kayak Kan aku juga Lihat juga nih Opik di CV-nya Ada juga pengalaman Expedisi Nah Boleh dijelasin gak sih Ke wargi Unpas Mungkin yang Belum tau Expedisi itu apa Dan pengalaman-pengalaman Apa aja Yang pernah Opik ikutin Selama Expedisi Oke Expedisi Ada tiga yang Saya Paling Kedudukan Expedisi itu Sebuah kegiatan Yang belum pernah Dilakukan oleh Lembaga atau orang lain Nah Expedisi yang saya lakukan Adalah Satu Expedisi Desa tangguh bencana Tsunami Dengan BNPB Di pantai selatan Jawa Kebetulan tanggung jawab saya Di Jawa Barat Jadi dari Yustar Banyuwangi Sampai Bantem Nah Expedisi kedua Jembatan Membuat jembatan Di Sungai Cemeta Untuk Patat Kemudian Expedisi ketiga Membuat Jembatan Perbatasan Antara Jawa Barat Jawa Tengah Di Desa Yang di Losari Jembatan Yang di Apa Cirebon Kabupaten Cirebon Sama Brebes Itu sih Nah Terus kan tadi nih Kita udah ngomong-ngomongin Juga tentang Expedisi Terus tentang Pengalaman Lucu-lucu ya Mungkin Lucu Untuk diceritakan aja Mungkinnya Tapi tidak untuk Dialamin lagi ya Nah Selanjutnya nih Kalau misalkan Selain di lokasi Bencana Apakah Opik ini Punya pengalaman lain Kan Kalau misalkan Opik denger Katanya Opik Pernah mengalami Atau menjadi Tim medis Di beberapa Demo-demo besar nih Demo revisi undang-undang KPK Demo undang-undang Apalagi gitu Banyak banget lah pokoknya Nah Kalau misalkan Menurut Opik Yang membedakan Antara evakuasi Di bencana Dan di demo-demo Itu Kayak gimana sih Sebenarnya Kalau yang membedakan Adalah tempat Ya udah pasti ya Tempatnya Yang tempat yang membedakan Tapi perlakuannya Tetap karena Ya Kita memanusiakan manusia Di sana itu Sebenarnya Di dua hal ini itu Kejadian ini Ketika itu pun Unpas sebenarnya Bukan ingin memberi Fasilitas Untuk orang lain Dievakuasi ke Unpas Ini Karena dasar Kemanusiaan Yang saya Diskusikan dengan Warik 3 Pak gimana Ini Banyak orang-orang Tergeletak di pinggir jalan Kumahatunya Ini harus Ditolong Tapi gimana Ya sudah Atas dasar Kemanusiaan Kita menolongnya Besok Kita diskusi Dengan KSR Ayo Kita buat Jalur komunikasi Kebetulan saya kenal Dengan beberapa Relawan Kita rangkul Kita bikin Sistematikanya Kita bikin Triasenya Hijau Kuning Merah Kebetulan saya Bertanggung jawabnya Di yang Kuning Sama merah Jadi yang Kategorinya cukup Para Dari situ Kita membantu Memfasilitasi Siapapun itu Pendemo Untuk kita Bantu Karena saat itu Banyak yang terkena Gas air mata Terus banyak yang Karena merasa Pengen Aman Jadi pakai odol Kelewatan Malah ke mata Jadi ya Karena kan ada Triasnya ya Pisahkan yang paling ringan Sedang dan berat Nah dari situlah Yang sedang dan berat Kebetulan saya yang bertanggung jawab Dengan teman-teman di UNFAS Yaudah lah 300 orang Kita tolong Di hari itu Alhamdulillah Kodarullah Berjalan lancar Walaupun memang Banyak hal yang Di luar rencana Itu Nah terus kan dari banyak Pengalamannya Opik nih Tentang Evakuasi bencana Evakuasi korban-korban Demo Dan mungkin Di pramuka pedulinya Terus Pernah juga Dapat prestasi ya Prestasi dari Universitas Prestasi di luar juga Apa sih perasaan opik Udah berada di titik ini Yang awalnya tadi kan Cuman karena Tergerak hati Karena melihat ibu Dan sekarang udah ada di titik ini Gimana perasaan opik Perihal prestasi tadi Sebenarnya Itu adalah Tanggung jawab Buat saya Yang harus Saya Laksanakan Karena Jujur Prestasi ini tuh Memang menjadi kebanggaan Tersendiri untuk saya Tapi Menjadi pembelajaran Kedepannya Untuk semakin Meningkatkan Kemampuan diri Bukan berarti Berpuas diri Ketika kita melihat Kita dapat prestasi Ya udah cukup Karena ya Kita gak akan Ada selesainya gitu Justru Prestasi-prestasi Yang didapat ini tuh Gak ada Yang pernah saya Impikan Saya bakal dapat Enggak Jadi ngalir aja gitu Karena Gak ada yang Pikirannya Saya harus dapat A, B, C Enggak Jadi Seiring waktu Kodaro lo Banyak orang-orang Yang baik Dia bisa Mengakomodir Atau Mengfasilitasi Sehingga saya Mendapatkan Berapa prestasi ini Yang memang Tidak pernah saya pikirkan Ini bukan hal Atau impian Yang saya Pengen gitu Saya pengen dapat ini Pengen dapat ini Gak pernah kepikiran Bahkan Dapat prestasinya tuh Rata-rata Ngedadak gitu Tiba-tiba Ngedadak Dikasih tahu Pik besok Dapat penghargaan ini Dalam arti Saya buat dosa apa Sari Yaudah lah Yang penting Yaudah Saya Ini Karena jujur Kalau dapat prestasi itu Bukan Wah nih saya dapat Enggak Saya tuh mikirnya Saya Kok kayak belum pantas Masih banyak Yang lebih pantas Dari saya Kenapa saya yang dapat Dari situ Saya mulai luruskan niat Oh yaudah Saya mewakili Teman-teman yang belum dapat Dari situ Saya harus lebih memperbaiki Kualitas diri Yaudah Ketika saya dapat prestasi Saya buat dosa apa Gitu Buat dosa ya Ya karena Saya bikin Gak ada yang tahu kan Yaudah lah Bismillah Saya niatkan ini untuk Bersama Untuk tim saya Ini kado dan hadiah Untuk kita semua Bukan untuk saya pribadi Itu aja Jadi acuan juga ya Penghargaan itu Untuk menjadi Diri yang lebih baik lagi Mungkin Nah Terus tadi kan Udah ngomongin prestasi Udah ngomongin juga Pengalaman Untuk kedepannya nih Untuk kedepannya Selalu kuliah Untuk ke arah Pekerjaan Topik pengennya Melanjutin Ke tim SAR Kayak gitu Atau lebih Mengarah ke jurusan Teknologi pangan Oke Sesuai dengan Harapan awal Saya masuk Tekpang itu Karena pengen Entrepreneurship Dan Setelah saya Terjun di Dunia lapangan Ternyata ada Senambungan juga Antara Tekpang Dan di lapangan Sejauh ini Kita harus Bisa membuat Inovasi Makanan yang bisa Dikonsumsi Oleh Para penyintas Yang dirasa Memang sesuai dengan Kultur budaya Dan keadaan di sekitar Nah Disitulah perlu Orang-orang yang Memang Berkompeten Disitu Nah Dari situ Ya sesuai impian saya Saya pengen menjadi Entrepreneur Atau wira usaha Tapi ya Harus saya kembangkan lagi Ilmu saya Karena saya rasa Saya masih kurang Itu Perihal jadi Basarnas Atau apapun itu Ya itu mah Sampingan ya Bukan sampingan Lebih tepatnya Nanti gimana Takdirnya Allah Berkata seperti apa Kalau Pokoknya ya Saya lulus dulu Harapan saya Jadi wira usaha Kalau ternyata Rejekinya jadi berbeda Ya sudah Karena itu pilihan Allah Bukan pilihan saya Jadi yang penting Punya keinginan dulu Kesitu Untuk ke depannya Itu gimana Tenggara Allah ya Ya Nah tadi kan kita Udah Banyak banget Ngedengar pengalaman-pengalaman Seru dari Opik Terus Cita-cita Opik Mungkinnya prestasi-prestasi Opik Yang mungkin Wargi Unpas Harus tahu Dan karena ini tuh Menginspirasi kita banget Dari mulai tadi Ada cerita lucu Ada cerita sedih Ada cerita yang Agak horor Mungkinnya tadi kita Ngomongin tentang jenazah juga Mungkin sekarang kita Akan Masuk ke sesi Jawara Jawab kunyalira Gitu katanya Jawab kunyalira Jadi disini Opik bakal bacain Beberapa pertanyaan Lebih ke opsi sih Jadi nanti Opik tinggal jawab aja Oke Pilihannya Nah yang pertama Udah siap? Yang pertama Mending menjadi Relawan kemanusiaan Atau Relawan pendidikan Untuk opik sendiri Berat juga ya Iya pilihannya ya Apa ya Dua-duanya juga penting sih Kalau di kondisi sekarang Kayak kemanusiaan Selanjutnya nih Nomor dua Ngerjain tugas Seabrek dari dosen Atau berhari-hari Di lokasi bencana Karena sepertinya Itu yang pertama tuh Opsi bencana lain ya Selanjutnya nih Distribusi logistik Atau evakuasi korban Evakuasi Evakuasi korban Emang ada kesusahan juga Kang Di distribusi logistik Enggak Cuman Lebih Ngukur diri aja Gitu doang Selanjutnya nih Aktif di pramuka Atau himpunan mahasiswa Pramuka doang Udah jelas ya Selanjutnya Jadi tim medis Di lokasi demo Atau lokasi bencana Enggak dua-duanya deh Kenapa Karena berarti ada bencana Oh berarti ada bencana Berharap enggak ya Malah berharap enggak ada gitu Ya janganlah Tapi kan jadi gara kerjaan Ya enggak apa-apa Oh enggak apa-apa Jangan sampai ada bencana Cuman kalau disuruh milih Ya Di lokasi demo deh Karena enggak terlalu begitu parah Kalau di bencana mungkin lebih parah daripada demo Selanjutnya nih Ngasih trauma healing ke anak-anak Atau Konseling ke korban dewasa Ke korban dewasa Kenapa? Karena Enggak semua orang ngerti treatmentnya Beda Perangkulan pendekatan dengan orang dewasa Terus lebih Menambah banyak wawasan Sebenarnya lebih challenging ke orang dewasa berarti? Betul Lebih Kayak ke kanak-kanakan orang dewasa Oh iya sih Karena merasa paling tahu Benar ya Tapi ya dari situlah Untuk melatih kita Karena kan ya Kalau yang saya pelajari relawan itu kan Relan itu memperbanyak arti kata sabar dan syukur Itu doang Selanjutnya nih Kalau di lokasi bencana Mending enggak dapat sinyal Atau enggak mandi berhari-hari? Enggak mandi berhari-hari Kenapa? Karena enggak dapat sinyal itu Ya udah berapa kali dan sering dialami Terutama sekarang saya lebih fokus di data dan informasi Itu lebih penting sinyal Daripada enggak mandi berhari-hari ya? Ya Karena udah biasa Karena disana udah pada tahu siapa aja yang enggak mandi Selanjutnya nih Buat ngisi hobi Lebih suka fotografi atau jurnalitik? Fotografi Kenapa? Karena emang udah passionnya aja Lo suka foto-foto juga? Iya Selanjutnya nih Kalau lagi gabut Pilih hiling ke gunung atau pantai? Gabut Jangan bilang istirahat di rumah ya? Kalau jawabannya itu sih Istirahat di rumah Tapi kalau misalkan mumet banget Ya pastinya ke pantai Tapi kalau nyari ketenangan ke gunung Lebih ke gunung Ke gunung berarti Nah terakhir banget nih Tapi liatnya ke kamera sana aja ya Oke Satu kata buat unpas Satu kata buat unpas Tangguh Wih tangguh Karena istinya juga orang-orang tangguh Seperti Kaupik ya Iya Nah mungkin segitu aja Wargi Unpas Mengenai obrolan kita kali ini Ternyata dugaan saya salah Yang awalnya saya mikirin Gak terlalu berat ya obrolannya Tapi ternyata Cukup menyentuh hati ya Apalagi ngobrolin tentang Korban-korban bencana tadi Ternyata Menggerakkan hati Dan semoga menggerakkan hati juga Wargi Unpas Yang pengen gitu Memiliki keinginan untuk Sama-sama membantu Orang lain gitu ya Nah opik sendiri nih Punya pesan-pesan Gak buat wargi unpas Yang mau melakukan hal-hal yang sama Kayak opik gitu Tips-tipsnya Tipsnya ya Yang pertama Luruskan niat Dan jangan pernah capek untuk berbuat baik Itu doang sih Karena dari kita punya niat yang baik Dan ingin berbuat baik Insya Allah ada jalannya Luruskan niat Dan juga Jangan pernah capek Jangan pernah capek berbuat baik Gitu Nah pokoknya untuk wargi unpas Jangan pernah capek untuk berbuat baik Seperti yang tadi opik jelaskan Dan isi juga Kegiatan kalian dengan hal-hal yang bermanfaat Apalagi masih jadi mahasiswa ya opik ya Dan Perbanyaklah prestasi yang tidak terduga Seperti yang tadi opik alami ya Karena itu tuh akan Bikin bangga diri sendiri Dan juga teman-teman semuanya Apalagi orang tua gitu ya Nah sekian yang dapat Nopi dan opik sampaikan Saya Nopi pamit undur diri Dan opik pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax